Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik pemirsa kembali bersama saya Agus Wahyu Widodo ya Nah pada kali ini kita masih berada di tempat kerja setelah melaksanakan sholat asar ya atau bakda asar ya tentunya Nah pada kali ini kita sebelum persiapan pulangnya kita kontrol dulu ya Nah kita kontrol peralatan pintu-pintu di tempat kerja yang mungkin belum sesuai dengan tempat ya terkunci atau belum kita sesuaikannya dan sebelum mengikuti penjelasan video ini lebih lanjut silahkan bantu kita untuk menekan subscribe karena subscribe itu gratis dan nanti akan mendapatkan video berlangganan gratis dari kita serta informasi-informasi yang bermanfaat tekan like tinggalkan pesan di kolom komentar untuk menambah kesempatan video-video saya dan apabila video kita ini sangat bermanfaat share untuk berbagi pengalaman baik langsung saja tanpa kita menampakkan muka ya pemirsa nah pada kali ini pemirsa tahu sendiri ya di depan kita ini terdapat tanaman yakni tanaman kalau di tempat kita namanya rendetan ya yang istilahnya dikenal dengan putri malu nah kenapa dikatakan putri malu karena putri malu ini adalah tanaman yang peka terhadap rangsangan ya dulu masih teringat pelajaran biologi atau apa ya IPA SD kalau tidak salah ya namanya tanaman putri malu itu peka terhadap rangsangan ya di kalau mereka tersentuh mereka akan mengatupkan diri pemirsa ya mereka malu-malu entah malu-malu kucing atau bagaimana ya hehehe nah ini dia pemirsa ya bentuk dari tanaman putri malu sendiri ya selain ada bunganya ini juga ada perduri pemirsa ya jadi hati-hati kalau menyapit ini ya di hati-hati sekali soalnya tanamannya ini berduri ya nah banyak sekali kandungan-kandungan yang dikandung atau terdapat dalam kandungan tanaman dari putri malu ini sendiri ya pemirsa ya selain ada antibiotik juga ada kandungan yang khusus lain untuk kesehatan ternak tentunya ya Nah jangan dikira buat tanaman putri malu ini tidak bermanfaat salah pemirsa justru tanaman putri malu ini sangat bermanfaat untuk hewan bisa sebagai makanan pokok bisa juga sebagai antibiotiknya karena kurang lebihnya begitu pemirsa ya Jadi dulu ketika saya masih memiliki kambingnya jadi yang belum poel atau yang giginya atau rahang ini masih utuh tentu saja ya ini kalau ada tanaman putri malu seperti ini pamit saya ini saya sabitkan ya ah ternyata ini juga sangat lahap pamit saya karena putri malu ini selain mengandung antibiotik ya jadi daun-daunnya ini kan yang penting kan daunnya ini tidak berduri tidak masalah kalau berduri pun tidak masalah karena Oh mereka bersifat mempunyai antibiotik didalamnya tanaman putri malu ini pemirsa ya jadi jangan salah jadi tanaman seperti ini tuh sangat bermanfaat untuk makanan ternak terutama kambing ya jangan dipikir tidak tidak bermanfaat sangat bermanfaat dan sangat-sangat-sangat seribu sangat bermanfaat itu saja seperti itu nah baik pemirsa jadi untuk tanaman putri malu ya ini kalau di tempat saudara yang mempunyai memiliki kambing silahkan jadi tidak masalah untuk disabit diberikan dan masalah sedikit demi sedikit mereka pasti akan terbiasa tidak masalah karena kambing itu juga tergantung dari kebiasaan kita memberi pakan jadi seperti itu misalnya jadi tanaman putri malu ini sifatnya satu juga ada antibiotiknya ya antibiotik mereka mengandung banyak sekali kandungan-kandungan yang tidak kita tahu tahapa ya teman-teman bisa mereview atau mungkin mendownload di Google atau bisa membaca artikel-artikel dari teman-teman peternak khususnya pakar tentang herbalis ini ya Nah jadi segitu pemirsa ya dan terima kasih pemirsa telah mengikuti video saya mudah-mudahan bermanfaat ada banyak-banyak kurang pas mohon maaf yang sebesar-besarnya saya hanyalah manusia biasa yang memiliki tentu saja banyak kesalahan ya karena kebenaran itu hanya milik Allah jadi kita hanya bisa pasrah nerimo ing padum istilah bahasa Jawa seperti itu ya terima kasih pemirsa ikuti video yang selanjutnya mohon maaf apabila ada yang kurang pas atau berkenan terima kasih dan akhir berkalam saya Agus Wahyu Wittoto dari Kelurahan Bandil eh dari Kelurahan Banggorejo Dujun Bandil Kecamatan Turung Agung Kabupaten Turung Agung mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat selamat menikmati